Halo semuanya kembali lagi bersama gua di channel Kendra Gaming thank you semuanya yang udah ngeklik video ini dan selamat menonton dan disini gua akan membahas tentang lokasi uang lagi ternyata ada something atau tempat yang gua baru tahu gitu loh mungkin dari kalian ada yang tahu komen aja di kolom komentar dan so langsung saja kita ngebahas tempatnya cuy go 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 oke guys disini sudah ada di dalam game 2d t4 nya kita berada di rumah omjek seperti biasa dan gua juga belum namatin apa membebaskan Ricci dan so kita langsung menuju ke tempatnya dan pertama-tama kita menuju ke bank dulu mungkin banyak dari kalian yang belum tahu cara mengambil uangnya gitu kita akan menuju ke banknya langsung kita praktekin supaya dari kalian bisa tahu semuanya ya cuy kita akan menuju ke banknya dulu sabar-sabar-sabar Oke kita sudah ada di sini ya tuh dan bisa kalian lihat kita lontak-lontak dulu kita enggak perlu menggunakan chip ya kita perlu yang kita perlu itu tinggal apa ngarahin aja ininya nih arah-arah titiknya itu nah kita loncat dulu apa kita lihat posisi si uangnya dimana gitu tinggal arena itu ada petunjuk tangan itu itu berarti uangnya bisa diambil baik-baiknya nice 17 dolar lumayan kita loncat-loncat lagi lihat posisi uangnya tuh disitu nice 12 satu lagi disitu nah eh taruh-teruh susah nice itu dia 35 coi lumayan banyak itu oke itu dia cara mengambil uang uang di banknya dan kita menuju sini ya cuy di tower ini katanya ada uang apakah bisa diambil gua juga gak tahu sih kita langsung aja ya ngereview gue coba chip dudkong dulu biar agak gede aja sih kayaknya bisa sih enggak di chip dudkong yaitu ya bisa terus menggap itu Oke kita loncat-loncat loncat nah sini dia mana kok ada uang tadi sebelum gue record ada uang kayak banyak mana ya tar dulu tak kok nggak ada sih Oh itu dia coy cuma ada satu gila sih tapi bisakah diambil ini Oke sebentar sebentar Oh ternyata enggak bisa teman-teman nggak bisa diambil walnya sayang sekali duduk duduk eh kita Oh itu ada ada lagi dua coi sebelah situ kita menuju dulu apakah mungkin bisa sebelah situ kayaknya nggak ngaruh deh kayaknya masih bisa sih Wah susah dikitme coy spasenya kecil banget aduh mana-mana-mana pas sempit banget atau juga bisa gak bisa ah tidak enggak bisa boy ternyata enggak bisa boy kita menuju ke mana lagi dulu gua duduk Goya genon aktif dan kita mencari sebuah mobil yang membawa uang ini dia atau mungkin mungkin karena efek Oh apa efek hitman graffiti jadi beliau itu mengembudinya sangat pelan ya saya pelan sekali gila kita ambil aja uangnya no seperti biasa seperti sebelumnya di bank gitu kita cari posisi yang tepat buat diambilnya Oke ambil-ambil nah itu nice-nice dapet coy dapet-dapet dapet lumayan ada berapa tadi 232 deh satu lagi kalau nggak salah Oh ya satu lagi ya coy sabar Aduh bagian pojok itu paling susah diambil dari sebuah mobilnya TV gila gila-gila dulu Aduh woi berhenti dong gue mau ngambil uang melo paksa gua naik kita cari space yang sangat kecil sangat sempit biar dia nggak bisa mundur tapi di sini nggak ada sih nggak ada space karena waktunya sedikit sedikit mepet gitu oke mana ini aduh woi berhenti nggak bisa woi ah tidak woi ya malah naik sorry ya ampun malah terbang ke angkasa di sini oke cuy dan tempat terakhir yang gue tahu itu adalah di tempatnya ini karakter ketiga yaitu Chad ya di sini katanya sih ada uang dan gue juga kayaknya loh udah pernah ngebahas tapi gapapa lah kita kita bahas lagi ya coy biar ada sedikit konten lah Oke kita kesini yaitu ini deh coy ini karakter ketiganya gak tahu kapan rilis Oxford studio ini udah berapa tahun nggak dirilis Aduh Chad gimana Chad itu ada uang dan dimana lagi tempatnya yaitu di CD cuy gimana ya seperti biasa kita cek belum menggerapiti yaitu kita tinggal loncat kesini 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 dan gol nice kita cek dulu menggerapiti kita tinggal loncat 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 acoy menuju ke atas bangunan itu kita loncat terumah kebawah loncat kanan ambil kanan terus kiri eh ambil kanan kiri nice ambil kanan kiri nice ambil kanan nice ambil kanan nice tuh cukup tinggi ya coy nice kita sudah disini ini kalau kita nggak bisa mungkin ya ini malah papan aja gitu lurus ke bawah gil-gil ini dia cahaya tempatnya kalian bisa lihat ini ada uang waduh bentar-bentar kok ini nggak bisa sini 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 nah lu banyak banget coy siapa dari kalian yang baru tahu disini ada uang ayuh komen di kolom komentar teman-teman uh lumayan coy tapi sedikit ternyata nilainya gil-gil di atasnya enggak ada enggak ada apapun nothing nothing something else sosok Inggris loh di atas ini juga nggak ada wih disini itu karakter ketiganya Oke mungkin videonya sampai sini aja tempat mungkin kalian ada yang tahu tempat dimana lagi yang ada uangnya silahkan komen lagi di kolom komentar itu so thank you semuanya yang nonton sampai selesai uh keren coy perbandingannya jangan lupa subscribe like comment and share ke teman-teman kalian karena di channel gua itu membahas semua dude dan game-game yang lain mungkin kalau ada waktu gitu thank you semuanya and bye bye ya wow 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 wow